Sebanyak 453 jamaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter BTH10 menjadi kloter pertama yang diberangkatkan ke Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam menuju Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu 25 Juni 2022. Prosesi pelepasan keberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi itu dilepas secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Asrama Haji, Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji Provinsi Jambi Kloter 10 Embarkasi Antara Jambi. Pada prosesi pemberangkatan yang berlangsung sejak pukul 04.00 waktu Indonesia Barat Sabtu 25 Juni 2022, para JCH BTH10 melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan koper kecil dan tas cinjing yang dibawa di kabin pesawat. Dengan melalui X-ray atau tes pencitraan, serta melalui tahapan full body scanner, salat subuh berjamaah di Aula Asrama Haji, dan acara seremonial pemberangkatan JCH. Secara estapet, 10 unit bus dikerahkan dalam pemberangkatan JCH Kloter 10 dari Asrama Haji Embarkasi Antara Jambi, menuju Bandara Sultan Taha, dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat, dengan jadwal keberangkatan menggunakan 3 unit armada pesawat terbang secara estapet, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, 8.10 waktu Indonesia Barat, dan 8.20 waktu Indonesia Barat. JCH BTH 10 Provinsi Jambi melakukan transit di Batam, pukul 09.20 hingga 11.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian diterbangkan menuju Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan Ketua PPIH Provinsi Jambi tahun 1443 Hijriya atau 2022 Masehi, sekaligus Kepala Kanwil Kementerian Agama Jambi, Zostavia Mengaparka 453 JCH Kloter BTH 10 terdiri dari 118 jemaah dari Kota Jambi, seorang jemaah dari Kabupaten Batanghari, 136 jemaah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 121 jemaah dari Kabupaten Kerinci, 24 jemaah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 47 jemaah dari Kota Sungai Penuh, 2 orang petugas haji daerah, dan 4 orang petugas kloter. Yang kedua, hari ini jemaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi adalah Kloter 10, yang terdiri dari 453 orang jemaah, dengan rincian Kota Jambi yang berjumlah 118 orang jemaah, Kabupaten Batanghari berjumlah 1 jemaah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 138 jemaah, Kabupaten Kerinci, 121 jemaah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 24 jemaah, Kota Sungai Penuh, 47 jemaah, petugas haji daerah berjumlah 2 orang, petugas kloter berjumlah 4 orang. Selanjutnya, pada keberangkatan perdana JCH asal Provinsi Jambi, Kabupaten Al-Haris yang hadir secara langsung pada prosesi pemberangkatan mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 merupakan tahun yang menguji jemaah. Dengan keterbatasan usia yang diterapkan pemerintah Arab Saudi, pada penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi, tidak sedikit jemaah lanjut usia yang masih ditunda keberangkatan ke Tanah Suci. Meski jemaah yang diberangkatkan sedikit, ia berharap tata cara pelaksanaan haji dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ia juga berharap JCH asal Provinsi Jambi, dapat mematuhi semua aturan yang ada di Mekah nantinya. Jemaah terus ya, Jemaah sekalian pasti ada ujian. Maka dari itu, istikomah dan jangan lupa bahwa tetap kita di Mekah itu ingat bahwa kita ini dalam keadaan berhaji. Tian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.